Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Majas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup anda nah untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih caranya memberi muka kepada orang yang suka cari muka Oke jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like comment dan subscribe nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana sih caranya memberi muka kepada orang yang sukanya cari muka sebelum kita ke tutorialnya saya akan menjelaskan lebih dahulu apa sih itu orang yang suka cari muka atau orang yang tidak mempunyai muka dan lain-lain jadi simak baik-baik agar anda itu bisa lebih jelas dan lebih mengerti apa yang saya sampaikan dan jangan lupa subscribe nah sebelum kita ke tutorialnya seperti yang saya sebutkan tadi apa sih itu orang yang cari muka orang yang cari muka itu adalah orang yang senang mengambil perasaan atau mungkin orang tersebut mencari perhatian seseorang atau mungkin dia itu ingin mendapatkan perhatian lebih daripada orang lain biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita atau mungkin lingkungan sekolah kita dan lain-lain orang yang seperti ini sebenarnya itu mempunyai sifat yang kurang bagus jadi akan lebih baik kita memberinya muka agar dia itu tidak mencari muka lagi Oke pertama-tama jika di tempat kerja kalian atau di sekolah kalian ada orang atau teman kita yang suka cari muka atau mungkin eh dia itu suka mencari ya suka mencari muka atau mencari perhatian orang lain berilah dia topeng agar dia itu tidak usah mencari muka lagi dan biarkan dia menggunakan topeng tersebut agar dia itu mempunyai muka dan tidak mencari-cari muka lagi Oke setelah Anda memberinya topeng mungkin topeng tersebut akan menggantikan muka yang sebelumnya dia cari Nah untuk cara berikutnya kok selain pakai topeng apalagi Mas nah selain pakai topeng Anda juga bisa mengalihkannya ke hal lain misalkan ada teman Anda yang suka cari muka Anda juga harus mencari satu teman lagi teman Anda yang satunya lagi yang temen yang suka bermuka dua jadi Anda itu mintalah muka kepada teman Anda yang bermuka dua tersebut untuk memberikan mukanya ke salah satu teman Anda yang suka cari muka tersebut itu akan menjadi salah satu alternatif biar mereka semua itu mempunyai satu muka yang satunya sukanya cari muka yang satunya mempunyai dua muka atau bermuka dua jadi kita memberikan salah satu muka yang bermuka dua kepada orang yang suka cari muka itu adalah salah satu cara agar salah satu teman kita itu sama-sama mempunyai muka itu biasanya sangat efektif untuk teman atau untuk rekan kerja kita agar mereka itu tidak suka tidak suka atau tidak mencari muka lagi dan tidak bermuka dua lah bermuka dua biasanya orang bermuka dua adalah orang yang kadang keperibadian baik di depan kita kadang buruk di belakang kita itu adalah salah satu orang yang mempunyai atau orang yang bermuka dua jadi berilah berikanlah salah satu mukanya itu kepada orang orang atau teman kita yang sukanya cari muka di depan dos atau di depan guru atau di depan teman-teman yang lain untuk mencari perhatiannya tersebut nah mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa like comment dan subscribe dan komen untuk saya buatkan tutorial berikutnya Terima kasih terima kasih